Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube aku Di video kali ini aku mau kasih lihat belanja bulanan aku di bulan Juli Karena pandeminya lagi melonjak banget Jadi aku putuskan untuk belanja di Sopi Nah ini beberapa produknya Produk yang pertama yuk kita langsung buka Oh ya sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube aku Biar kedepannya aku makin semangat nih untuk buat konten selanjutnya Paket yang pertama aku beli sidomunco vitamin C seribu Ini vitaminnya untuk aku karena aku gak suka minum yang pil, kapsul, kayak gitu Jadi aku lebih suka yang diseduh-seduh Nanti untuk link toko dimana aku beli di Sopinya Aku tulis di description box ya Nah untuk paket yang kedua ini aku beli Biolisinkit C100 untuk anak aku Baru pertama kali coba mudah-mudahan cocok Buat temen-temen semua jaga kesehatan ya Jangan lupa minum vitamin Nah ini aku lanjut beli tisu Tisu kecil buat pergi-pergi Sama ini ada tisu toilet Dan terakhir ada tisu wajah Ini paket yang paling besar, paling banyak Sebetulnya ini aku beli di tiga toko Cuma pengirimannya kayaknya digabung gitu sama si Sopi Nah untuk di toko pertama Nama tokonya itu Smart by Sopi Ini aku lumayan banyak juga belanja di toko ini Yang pertama aku beli tepung tapioca Merek Rose Lanjut ini aku beli tepung kentaki Aku beli dua karena Biasanya pak suami itu kalau ayam Sukanya dibikin kentaki kayak gini mam Nah ini ada tepung tempe juga Aku beli tiga Lanjut Aku beli bumbu nasi goreng Rasa ayam Beli seres Yang kecil aja Ini buat anak aku aja Kalau lagi minta roti Suka pakai seres gitu Beli permihan Aku beli mie kuah cuma dua Rasa kari ayam Dan ini aku beli mie goreng jumbo Aku dan pak suami tuh lebih suka mie goreng yang jumbo Karena kalau makan yang mie goreng biasa Yang kecil Itu kayak gak kenyang gitu mam Nah ini aku dapet yang kombo hemat Jadi beli ini tuh cuma harga Rp99.000 kalau gak salah Nah ini aku dapet Friesian flag yang low fat lumayan Lanjut ini ada keju slice Agak hancur gitu nih keju slice-nya Mungkin ketindih-tindih kali ya Tapi gak apa-apa deh Lanjut nih di toko ini aku beli di Unilever Indonesia Yang officialnya ya mams Aku beli pepsoden yang isi tiga Lanjut ini aku beli sunlight yang 1200 Lumayan lagi hemat Banyak diskon di Unilever Indonesia Jadi aku stok aja Padahal di rumah aku masih ada stok sunlight yang 750 ml Lanjut ini aku beli molto pengwangi pakaian Yang besar kalau gak salah ini 1800 Nah paket yang terakhir Ini sebetulnya aku sama beli di Unilever Indonesia juga Cuma aku dua kali check out Biar dapet gratis ongkir Nah ini aku beli lux Sabun cair Molto trika Aku baru pertama kali coba bulan kemarin Dan aku suka wanginya Lanjut ini aku beli super pale Dapet free fixal Lumayan buat pembersih kamar mandi Dan yang terakhir aku beli molto poangi untuk anak aku Kemasan yang baru Ini ukurannya 720 ml Pas aku lagi buka paket Tadi ada abang kurir dateng Ada paket baru Ini aku semprot-semprot dulu Jadi kita pindah unboxingnya ya teman-teman Isinya tuh susu anak aku Nah ini pembelian pertama yang besar di Sopi Biasanya aku tuh beli yang kecil gitu Yang ukuran 400 gram Karena anak aku udah mulai disapi Susunya juga udah mulai mau Jadi aku beli yang besar Expite-nya masih lama mam 2022 Lanjut ke paket berikutnya Ini tuh isinya snack cemilan anak aku Karena kan lagi disapi Jadi aku ngalihinnya pakai snack makanan kayak gini Nah ini aku beli rolls Keju satu box Ini bukan momogi ya mam Kemasannya aja Isinya tuh aku beli sereal Simba cereal gitu Beli dua Expite-nya juga masih jauh-jauh 2022 Sama ini aku beli biskuit kalpa Kesukaan anak aku Cuma beli tiga aja Ke paket terakhir Ini udah aku buka Karena tadi kayak ada yang bocor gitu Ternyata bener Nah ini aku beli sosis sonai Satu toples Udah kayak mau jualan ya mam Dapet free protein meal Gak tau ini apa Nah yang bocor ini citron asid Aku baru pertama kali coba Mudah-mudahan ampuh buat bersihin kamar mandi Nah ini stok belanja bulanan aku di bulan Juli Totalnya 373 ribuan Mudah-mudahan cukup sampai akhir bulan Amin Ini emang mau langsung aku beresin aja Dan taruh di tempatnya Takut keburu anak aku bangun Nanti malah berantakan Dan bener aja Memang anak aku bangun Dan langsung diberantakin sama anak aku Coba lihat Seperti ini penampakannya Nah dia kabur sekarang Ke ruang tamu Setelah ngacak-ngacak belanjaan aku Lanjut semangat untuk beresin ya Buat teman-teman yang lagi beres juga Semangat ya Kalau beres ada anak kecil Kayak anak aku gini Selesai pekerjaan satu Pasti akan ada pekerjaan lainnya Yang dilakukan anak aku Tapi gak apa-apa Namanya anak-anak Lagi mengeksplore diri Ini aku Taruh stok makanan Di box Kontainer kayak gini ya mam Ini jadi satu aja Semuanya Selesai deh beresinnya Tinggal aku taruh di Kolong dapur aku Aku belum belani kasih Lihat kolong dapur aku ya mam Karena Masih berantakan banget Lanjut aku mau refill Bumbu Yang pada kosong Nah ini aku mau Isi tepung Serba guna Di toplesnya Gak banyak yang kosong Di toples bumbu aku Namanya aku mau isi gula aja Aku sengaja gak beli gula Karena masih ada stoknya Pemakaian gula tuh Aku Bisa dibilang Sangat sedikit Dan jarang Biasanya cuma buat Tambahan makanan aja mam Atau tambahan Kalau lagi masak Karena aku dan pak suami tuh Jarang juga bikin teh Lanjut aku mau Bersih-bersih Rak bumbu aku Yang udah mulai kotor Sama toples-toplesnya Karena kecipratan minyak Atau Kena debu Buat teman-teman Yang mau samaan Seperti aku Toples bumbunya Biar rak bumbunya Terlihat lebih rapi Aku sudah tulis Linknya Di description box Tinggal di cek aja ya Tinggal di klik Nanti langsung Menuju ke sopinya Oke mungkin Segini aja Video dari aku Semoga bermanfaat Semoga teman-teman Semuanya suka Oh iya terima kasih Yang sudah nonton Sampai habis Jangan lupa juga Untuk like Comment Dan subscribe Channel youtube aku Biar aku makin semangat Untuk buat video selanjutnya Jangan lupa juga Untuk jaga kesehatan ya Teman-teman Minum vitamin Makan makanan Yang sehat Dan bergizi Biar daya tahan tubuh kita Tetap kuat Nah buat teman-teman Yang masih beraktifitas Di luar rumah Tetap Terapkan Protokol kesehatan ya Oke sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa